Intro Shalom Selamat pagi Satu pagi hari ini bertemakan Mimpi menjadi sang juara Adapun firman Tuhan Terambil dari 1 keritus Pasal 9 Ayat 24 sampai dengan 26 Dan Ibrani pasal 12 Ayat 1 sampai dengan 3 Tidak tahukah kamu Bahwa dalam gelanggang Pertandingan Semua peserta turut Berlari Tetapi bahwa hanya satu orang Yang mendapat hadiah Karena itu Larilah Begitu rupa Sehingga Kamu memperolehnya Setiap orang Pasti ingin menjadi Sang juara Namun Untuk meraihnya Tentu dibutuhkan Kendaraan yang tepat Disertai dengan Keinginan yang kuat Tidak ada yang Tidak bisa Dicapai oleh Seseorang Selagi Tuhan Menghendakinya Tetapi Yang menjadi Persoalan adalah Kepribadian Dari orang tersebut Kepribadian yang Lemah Gampang Menyerah Berputus asa Dan Tidak percaya diri Membuat Mimpinya Tidak akan Terrealisasi Berbeda Dengan Yosef Isaac Skuling Seorang Perenang Asal Singapura Ia mampu Meraih Mimpinya Menjadi Sang juara Pria muda Kelahiran 16 Juni 1995 Ini Sejak kecil Sangat Menyukai Olahraga Renang Ia juga Memiliki Impian Menjadi Juara Olimpiade Karena Terinspirasi Oleh Sang Idolanya Mikhail Pips Seorang Atlet Renang Profesional Bahkan Pada Tahun 2008 Ia Pernah Berfoto Bersama Sang Idolanya Ketika Pips Beserta Timnya Berkunjung Ke Sekolah Skuling Di Singapura Ia Menuturkan Saya Banyak Memikirkan Renang Karena Michael Dia Adalah Alasan Saya Ingin Menjadi Perenang Yang Lebih Baik Impian Skuling Tidak Disimpan Dalam Tidur Yang Panjang Melainkan Ia Berusaha Menjadi Yang Terbaik Melalui Proses Belajar Yang Panjang Keinginan Menjadi Juara Di Olimpiade Ini Disampaikannya Kepada Orang Tuanya Dan Mereka Pun Mendukung Skuling Dengan Menghubungi Sergio Lopez Seorang Atlet Yang Pernah Meraih Mendali Perunggu Mewakili Spanyol Di Olimpiade Shul Pada Tahun 1988 Skuling Skuling Sadar Untuk Meraih Juara Olimpiade Ia Harus Pindah Dari Singapura Dan Pada Tahun 2009 Skuling Berangkat Ke Fulvidal Amerika Serikat Untuk Melanjutkan Studi Di Sekolah Boles Dan Berhati Renang Di Bawah Asuhan Sergio Lopez Mimpi Dan Tekadnya Dalam Berhati Keras Untuk Menjadi Sang Juara Tidaklah Sia-sia Terbukti DC Games Yang Diselenggarkan Pada Tahun 2011 Di Palembang Indonesia Dan Ia Mampu Meraih Dua Medali Emas Namun Ia Berhasil Melewati Banyak Penyisihan Di Ajang Olimpiade London 2012 Pada Gaya Kupu Kupu 200 Meter Setelah Lulus SMA Tahun 2013 Ia Mendapat Biasiswa Dari Universitas Texas Dan Dilatih Oleh Eddie Reis Mantan Juara Renang Ia Pun Terus Menorehkan Prestasinya Prestasinya Yang Mencuat Yakni Ia Dapat Meraih Medali Emas Cabang Renang 100 Meter Gaya Kupu Kupu Di Olimpiade Rio de Yenero 2016 Menariknya Ia bertemu Dengan Sang Idola Michael Peps Tetapi Bukan dalam rangka Idola Bertemu Dengan Penggemarnya Melainkan Peps Menjadi Salah Satu Lawan Tandingnya Dimana Skuling Mencatat Mencatat Waktu 50 Poin 39 Detik Diikuti Peps Hanya 51 Poin 14 Detik Meraih mimpi Untuk Sukses Atau Menjadi Sang Juara Dalam Bidang Yang Kita Inginkan Adalah Hal Yang Baik Memang Meraih Mimpi Tidaklah Mudah Sebab Butuh Perjuangan Tetapi Meski Harus Melewati Kerikil Dan Jurang Terjal Janganlah Menyerah Jika Tuhan Menghendaki Anda Dapat Meraih Mimpi Anda Amin Mari Kita Berdoa Bapak Surgawi Beriku Kecerdasan Dan Kemampuan Yang Teguh Untuk Selalu Berusaha Meraih Yang Terbaik Untuk Masa Depanku Di Dalam Nama Tuhan Yesus Aku Berdoa Amin Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!